Kita beratapan pasal 1 Yerusalem menangis atas kebinasaannya Yerusalem pernah menjadi kota yang padat, tetapi sekarang begitu kosong Yerusalem salah satu kota terbesar di dunia, tetapi sekarang menjadi seperti janda Kota itu pernah menjadi putri di antara kota-kota, tetapi sekarang telah menjadi hamba Ia menangis dengan sangat sedih pada malam hari, air matanya bercucuran pada pipinya Tidak ada seorang pun yang menghiburnya, banyak bangsa ramah padanya Tetapi sekarang tidak ada yang menghiburnya, semua temannya meninggalkannya Temannya menjadi musuhnya Yehuda sangat menderita dan kemudian Yehuda dibawa ke pembuangan Yehuda tinggal di tengah-tengah bangsa lain, tetapi ia merasa tenang Orang yang mengejarnya menangkapnya Mereka menangkapnya di lembah yang sempit Jalan-jalan ke Sion sangat sedih Karena tidak ada yang datang ke Sion untuk berhari raya lagi Semua pintu gerbang Sion telah binasa Semua imam Sion menangis Perempuan muda Sion telah ditawan dan semuanya membuat Sion sedih Musuh Yerusalem telah menang Musuhnya berhasil Hal itu terjadi karena Tuhan menghukumnya Ia menghukum Yerusalem karena dosanya yang banyak Anak-anaknya telah pergi Musuhnya menaklukkan mereka dan menawannya Kecantikan putri Sion telah lenyap Pangerannya seperti rusa yang tidak menemukan padang rumput untuk makanan Mereka berjalan pelan-pelan tanpa kekuatan di depan mereka yang mengejarnya Yerusalem teringat kembali Ia mengingat masa ketika ia disiksa dan ketika ia kehilangan negerinya Ia mengingat semua yang indah yang ada padanya dahulu Ia mengingat yang indah-indah itu yang ada padanya pada masa lalu Ia mengingat ketika umatnya ditaklukkan oleh musuhnya Ia mengingat ketika tidak ada orang yang menolongnya Apabila musuhnya melihatnya Mereka tertawa Mereka tertawa karena ia telah binasa Yerusalem telah berdosa sangat jelek Karena Yerusalem berdosa Ia menjadi kota reruntuhan Sampai orang geleng-geleng kepala Dahulu orang menghormatinya Sekarang mereka membencinya Karena mereka mencacinya Yerusalem mengerang dan berbalik Kemeja Yerusalem sudah kotor Ia tidak memikirkan yang akan terjadi atasnya Kejatuhannya mengherankan Tidak ada yang menghiburnya Ia berkata Tuhan, lihatlah betapa aku tersiksa Lihatlah bagaimana musuhku menganggap dirinya besar Musuh mengulurkan tangannya Ia mengambil semua yang cantik daripadanya Sesungguhnya ia melihat bangsa-bangsa lain Masuk ke dalam baik Tuhan Dan ya Tuhan Engkau berkata Bahwa mereka tidak dapat bergabung Dalam persekutuan kami Semua orang Yerusalem mengerang Semua orangnya mencari makanan Mereka memberikan semua yang indah Yang ada padanya Ganti makanan demi hidup Yerusalem mengatakan Lihatlah ya Tuhan Padaku Lihatlah bagaimana orang membenciku Semua kamu yang melintas di jalan Tampaknya kamu tidak peduli Tetapi Lihatlah aku Apakah ada rasa sakit Seperti rasa sakitku Apakah ada rasa sakit Seperti yang telah terjadi padaku Apakah ada rasa sakit Seperti yang dipakai Tuhan menghukum aku Ia telah menghukum aku pada hari murkanya yang besar Tuhan mengirim api Dari atas yang turun ke dalam tulang-tulangku Ia telah menebarkan jala terhadap kakiku Ia menyuruh aku berbalik Ia membuat aku masuk ke tanah tandus Aku sakit sepanjang hari Dosaku terikat Sepertiku Dosaku terikat dalam tangan Tuhan Kuknya ada pada leherku Ia membuat aku lemah Ia memberikan aku Kepada orang yang tidak dapat kulawan Tuhan menolak semua orangku yang berkuasa yang ada dalam kota Kemudian dibawanya sekelompok manusia melawanku Ia membawa mereka untuk membunuh tentaraku yang muda Tuhan telah menginjak-injak anak darah Yehuda Seperti buah anggur dalam pemerasan anggur Aku menangis atas semua hal itu Mataku Mataku mengalir dengan air Tidak ada seorang pun yang dekat menghiburku Tidak ada seorang yang dapat membuat perasaanku lega Anak-anakku seperti tanah tandus Mereka seperti itu Karena musuh telah menang Sion membentangkan tangannya Tidak ada orang yang menghiburnya Tuhan telah memberikan perintah kepada musuh Yaakub Ia menyuruh mereka mengepung kota Yerusalem menjadi kain kotor yang dibuang oleh musuhnya Sekarang Yerusalem berkata Aku tidak mau mendengarkan Tuhan Jadi ia berhak melakukan hal itu Dengarlah hai semua umat Lihatlah kesedihanku Orang-orang yang muda Perempuan dan laki-laki Telah pergi ke pembuangan Aku berseru kepada kekasihku Tetapi mereka menipuku Para imamku dan pemimpinku Telah mati di kota itu Mereka mencari makanan untuk dirinya sendiri Mereka ingin mempertahankan hidupnya Lihatlah aku ya Tuhan Aku tertekan Aku bingung Seakan-akan hatiku terbalik dalam diriku Aku merasakannya Karena aku sedemikian keras kepala Di jalanan Aku kehilangan anak-anakku Karena pedang Di dalam Ada seperti kematian Dengarkanlah aku Aku mengerang Tidak ada orang yang menghiburku Semua musuhku telah mendengar kesulitanku Mereka senang Bahwa engkau melakukan itu padaku Engkau berkata Bahwa waktu penghukuman telah tiba Engkau berkata Bahwa engkau menghukum musuhku Sekarang lakukanlah yang kau katakan Biarlah musuhku Seperti aku sekarang Lihatlah Betapa jahatnya musuhku Engkau dapat memperlakukan mereka Sama seperti caramu Memperlakukan aku Karena semua dosaku Lakukanlah hal itu Karena aku mengerang terus-menerus Lakukanlah itu Karena hatiku sakit Terima kasih telah menonton